Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara Polda Metro Jaya kembali menangkap dua pelaku pembubaran diskusi yang digelar di salah satu hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kedua pelaku ini memiliki peran berbeda, yakni melakukan pengerusakan barang dan penganiayaan petugas hotel di lokasi. Subdit Jatan Ras di Treskrimum, Polda Metro Jaya kembali melakukan penangkapan dua pelaku yang melakukan pembubaran kegiatan diskusi di salah satu hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan. RR dan YS ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Bekasi dan Jakarta Timur. YS ditangkap karena terbukti melakukan perusakan barang di lokasi. Sementara RR terbukti melakukan pemukulan seorang petugas hotel yang berusaha mengamankan lokasi. Polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus pembubaran diskusi yang dihadiri sejumlah toko di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Terkait tersangka baru di kasus pembubaran diskusi Kemang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mas Nih Rahmawati. Selamat pagi Mas Nih, apakah masih ada kemungkinan tersangka lainnya dalam kasus ini? Ya, hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan tentunya untuk dari kasus atau aksi pembubaran diskusi secara paksa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Namun terakhir, ini dari Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua tersangka baru atau dua pelaku baru, yakni RR dan juga YS ini untuk dari kedua pelaku ini diamankan di lokasi yang berbeda, yaitu untuk RR sendiri diamankan di Bekasi, sedangkan YS diamankan di Jakarta Timur. RR dan juga YS ini memiliki peran yang berbeda juga pada aksi pembubaran diskusi secara paksa. Untuk YS ini terbukti melakukan pengrusakan barang di lokasi kejadian, dan juga untuk RR sendiri ini terbukti melakukan kekerasan atau pemukulan kepada staff yang ada di hotel tersebut. Dan hingga saat ini memang untuk dari pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan intensif kepada dua pelaku baru yang ditangkap ini, dan ini totalnya sudah ada lima tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian dalam aksi pembubaran diskusi secara paksa di kawasan Kemang. Kalau misalnya kita bicara apakah kemungkinan ada dari tersangka baru yang akan ditetapkan oleh kepolisian, tentunya kita masih menunggu apakah nantinya dari pihak kepolisian akan menetapkan tersangka baru mengingat hingga saat ini pengembangan kasus masih dilakukan, dan ada memang sebelumnya beberapa orang ini sudah ditetapkan sebagai terduga pelaku begitu. Dan pemeriksaan masih terus dilakukan dan juga dari pihak kepolisian ini juga sudah melakukan dan juga mengamankan 3 DVR CCTV yang ini merekam aksi dari pengerusakan yang dilakukan oleh tersangka. 3 DVR CCTV tersebut itu adalah DVR CCTV basement, ruang rapat dan juga koridor dari kamar. Dan polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 30 polisi yang melakukan pengamanan di hotel tersebut pada kejadian, dan juga polisi menyebutkan kalau dari kejadian tersebut pada aksi tersebut ada 2 kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok yang melakukan aksi demo di depan hotel, dan juga ada kelompok yang melakukan aksi penyerangan dan juga pembubaran diskusi secara paksa di kawasan Kemang Jakarta Selatan ini. Hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya ada update terbaru atau informasi terbaru dan juga penetapan tersangka terbaru yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang di Polda Metro Jaya, dan apakah dari terduga-duga pelaku ini akan ditetapkan jadi tersangka, kita masih menantikan, dan hingga saat ini pemeriksaan masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Mas Nik, kira-kira apa alasan utama para pelaku ini membubarkan diskusi? Ya, kalau misalnya kita melihat dari kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu untuk pembubaran paksa diskusi ini, awalnya ini ada demo yang dilakukan di depan kawasan hotel, di mana tempat dari diskusi forum tanah air ini dilakukan, ini mereka mendemo bahwa diskusi yang dilakukan ini, ini sepertinya ini ada unsur-unsur untuk tidak adanya, maksud kami unsur-unsur yang seperti tidak cinta tanah air seperti itu, dan inilah yang dilakukan pendemo di depan hotel tersebut, dan saat demo dilakukan ada riku seperti itu dengan beberapa pihak kepolisian, dan saat demo itu terjadi, jadi ini ada beberapa kelompok yang diduga ini yang melakukan pembubaran diskusi ini, masuk ke dalam hotel dan melakukan aksinya seperti itu, melakukan pengerusakan barang, dan juga melakukan penyerangan terhadap staff-staff yang ada di hotel tersebut, dan petugas yang ada di sana juga, petugas kepolisian yang ada di sana, ini juga diperiksa oleh pihak kepolisian, bagaimana dengan aksi yang terjadi, yang ada dua kelompok begitu, Gracia dan juga saudara, ada kelompok pendemo, dan juga ada kelompok yang melakukan penyerangan atau melakukan pembubaran, dan hingga saat ini pemeriksa masih dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah nantinya ada tersangka baru, atau mungkin ada terduga pelaku baru yang masih didalami oleh pihak kepolisian, dan totalnya saat ini sudah ada lima tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisiannya itu, tersangka MR, FAK, dan juga GW, di mana FAK ini merupakan koordinator dari aksi pembubaran diskusi yang ada di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Gracia. Baik, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jurnalis Kompas TV, Mas Nih Rahmawati, selamat bertugas. Informasi usah jeda, saudara puluhan gangster bersenjata tajam menyerang warga di Serpong Utara, Tagrang Selatan. Akibat aksi ini, seorang warga mengalami luka senjata tajam hingga dibawa ke rumah sakit. Terima kasih.